berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 hari ini beserta kelas main topscore dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2024 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2024 hari ini Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pertandingan antara Madura United versus PSIS Marang Madura United berhasil menang atas PSIS Marang pertandingan antara Persebaya Surabaya versus PSIS Marangasar harus puas bermain imbang dengan skor akhir satu sama pertandingan antara Semen Padang FC versus Dewa United Dewa United berhasil menang atas Semen Padang FC pertandingan antara Borneo FC versus PSBS Biak Borneo FC berhasil menang atas PSBS Biak pertandingan antara Malut United versus Barito Putra harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 pertandingan antara Alema FC versus PSIS Jakarta berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan PSIS Jakarta untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bengkingnya BRIMO berikan semangatmu berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Leo Gaucho dari Borneo FC dengan torehan 6 gol dan di pingkat kedua ada Loli-nya dari Madura United dengan torehan 5 gol berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 6 asis dan pingkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Dewa United dengan torehan 5 asis berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2024 di hari ini untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Alan Jose dari PSIS Leman dengan torehan 26 kali safe sedangkan untuk umpan terbanyak dipimpin oleh Enduwarugira dari Borneo FC dengan torehan 496 kali passing berikut daftar kelas men sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 18 poin di pingkat kedua ada Persebaya Surabaya dengan torehan 18 poin di pingkat ketiga ada Bali United dengan torehan 17 poin di pingkat keempat ada Persib Bandung dengan torehan 16 poin di pingkat kelima ada PSM Makassar dengan torehan 16 poin selanjutnya ada Persija Jakarta dengan torehan 15 poin Persi Kediri dengan torehan 14 poin Arema FC dengan torehan 12 poin dan ada PSBS Biak dengan torehan 12 poin di kelas men berikutnya ada Dewa United dengan torehan 11 poin Persita Tanggrang dengan torehan 11 poin Malut United dengan torehan 10 poin Barito Putra dengan torehan 9 poin Persis Sulu dengan torehan 7 poin dan ada PSS Marang dengan torehan 7 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas men ada Madura United dengan torehan 6 poin PSS Lehman dengan torehan 5 poin dan ada Semen Padang FC dengan torehan 4 poin Menurut kalian siapa yang layak menjadi juara BRI Liga 1 2024 kali ini Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2024-2025 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara PSS Lehman vs Persita Tanggrang yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan dilajukan dengan pertandingan antara Bali United vs Persis Solo yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Ganyar Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara Persi Kediri vs Persi Bandung yang akan digelar di Stadion Gawijaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 akan ada pertandingan antara Baritoputra vs RMFC yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 akan ada pertandingan antara Persi Jakarta vs Madura United yang akan digelar di Stadion Jakarta International Stadium pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com terima kasih telah menonton!